Dan sementara itu pemirsa hari ketika pasca ke-47 komadol, skala Richter yang mengguncang tombok Nusa Tenggara Barat, suasana penumpang di Lombok International Airport kembali normal. Nah, sehari sebelumnya ribuan penumpang menunggu jadwal keberangkatan hingga harus tidur di lantai menggunakan alas seada aja. Ribuan penumpang pesawat yang sempat menginap di Bandara Internasional Lombok Nusa Tenggara Barat berangsur mulai berkurang. Operasional selama 24 jam yang dilakukan Otoritas Bandara Internasional Lombok dalam melayani penumpang baik dalam dan luar negeri menuju ke destinasi wisata daerah lain dan pulang ke negara asalnya berjalan cukup efektif. Menurut Direktur PT Angkasa Pura, Faik Fahmi, pihaknya juga berkoordinasi dengan sejumlah maskapai penerbangan untuk memberikan layanan ekstra flight. Dari regular flight dan ada 46 flight, kita ada tambahan ekstra flight dari Lion sebanyak 6 penerbangan. Lion dan Lion, 6 penerbangan. Garuda Indonesia ada 2 penerbangan ekstra, tapi dengan pesawat yang besar, sehingga bisa mengakut hampir 300 penumpang. Dan kita juga menerapkan kebijakan pengoperasian bandara 24 jam. Otoritas Bandara Internasional Lombok memastikan bandara tetap beroperasi selama 24 jam sampai dengan Kamis besok. Kepastian jam operasi ini terkait pelayanan untuk operasi bantuan selesai gempa mengguncang kawasan Lombok Nusa Tenggara Barat pada minggu kemarin. Dari Lombok Tengah, Hari Kasidi, AI News, Pelaporkan.